Persamaan sebuah gelombang yang berjalan sepanjang sebuah tali yang sangat panjang adalah Y sama dengan 6 sin 0,02px plus 4pt. Jadi kita tulis persamaannya Y sama dengan 6 sin 0,02px plus 4pt. Nah, kita akan menghitung percepatan getar maksimum. Berarti kita mesti mencari rumus persamaan dari percepatannya dulu. Sebenarnya ada rumus cepatnya, kalau kita tidak mau pakai turunan, kita bisa menggunakan min A omega kuadrat sin Wt plus Kx atau Wt min Kx. Nah, karena di sini posisinya di sini plus, kita pakenya Wt plus Kx. Jadi intinya sebenarnya sama saja penulisannya sesuai yang di dalam ini apa, jadi kita tulis juga di sini sama. Nah, amplitudiannya 6 jadi min 6 omega itu di sini ya, omega T tadi ngomong ya, bukan W ya, omega T. Omega itu yang menempel sama T, berarti 4pi. Jadi kita masukin ini 4pi kuadrat, terus sinnya sin 0,02px ditambah 4pt. Jadi, kita menghitungnya supaya dia, ini kita hitung dulu ya, 4 kuadratnya 16, 16 kali 6 itu min 96, pi nya pi kuadrat, sinnya sin 0,02px ditambah 4pt. Nah, ini adalah persamaan percepatannya. Kalau misalnya mau nyari yang maksimum, berarti nilai sin itu kita bisa masukkan nilainya begini, paling tinggi nilai sin itu adalah nilainya 1, ya. Paling rendah adalah min 1, gitu kan ya. Nah, masalah kita pakai yang mana nih, yang min 1 atau plus 1? Supaya nilainya maksimum, berarti nilai A ini harus paling gede. Nah, supaya paling gede, disini kan ada minusnya nih, berarti kita pakenya yang disini sinnya nilainya 1 grup ini nih, ini harus nilainya adalah min, ya. Karena pengertiannya min dikalikan dengan min jadi plus. Jadi jawabannya 96pi kuadrat cm per second kuadrat. Persamaan sebuah gelombang yang berjalan sepanjang sebuah tali yang sangat panjang adalah Y sama dengan 6sin 0,02px plus 4pt. Jadi kita tulis persamaan Y sama dengan 6sin 0,02px plus 4pt. Nah, kita akan menghitung percepatan getar maksimum. Berarti kita mesti mencari rumus persamaan dari percepatannya dulu, ya. Sebenarnya ada rumus cepatnya, kalau kita nggak mau pakai turunan, kita bisa menggunakan min A omega kuadrat sin Wt plus Kx atau Wt min Kx. Nah, karena disini posisinya disini plus, ya, kita pakenya Wt plus Kx, ya. Jadi intinya sebenarnya sama aja penulisannya sesuai yang di dalam ini apa, jadi kita tulis juga disini sama, ya. Nah, amplitude-nya 6, jadi min 6 omega itu disini, ya, omega T tadi ngomongin, ya, bukan W, ya, omega T. Omega itu yang nempel sama T, berarti 4p. Jadi kita masukin ini 4p kuadrat, terus sinnya sin 0,02px ditambah 4pt. Jadi, kita ngitungnya, supaya dia, ini kita hitung dulu, ya, 4 kuadratnya 16, 16 kali 6 itu min 96, pi-nya pi kuadrat, sinnya sin 0,02px ditambah 4pt. Nah, ini adalah persamaan percepatannya. Kalau misalnya mau nyari yang maksimum, berarti nilai sin itu kita bisa masukkan nilainya begini. Nah, paling tinggi nilai sin itu adalah nilainya 1, ya, paling rendah adalah min 1, gitu kan, ya. Nah, masalah kita pakai yang mana, nih, yang min 1 atau plus 1? Supaya nilainya maksimum, berarti nilai A-nya ini harus paling gede. Nah, supaya paling gede, disini kan ada minusnya, nih, berarti kita pakainya yang disini sinnya nilainya 1 grup ini, nih, ini harus nilainya adalah min, ya. Karena pengertiannya min dikalikan dengan min jadi plus, jadi jawabannya 96 pi kuadrat cm per second kuadrat.